Pemirsa kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak, kembali dimintai keterangan oleh penyidik Mabes Polri di Mapolda, Jambi. Pemeriksaan Vera ini guna mendalami percakapan terakhir Brigadir Yosua kepada kekasihnya itu. Vera Simanjuntak datang ke Mapolda, Jambi untuk memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri pada minggu 24 Juli 2022, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ini untuk kedua kalinya kekasih Brigadir Yosua itu dipanggil penyidik Mabes Polri setelah sebelumnya pada Jumat 22 Juli 2022. Pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, Vera didampingi kuasa hukumnya Ramos Huta Barat, membeberkan bahwa dalam pemeriksaan ini untuk mendalami keterangan sebelumnya. Kuasa hukum Vera, Ramos Huta Barat mengatakan, selama pemeriksaan saksi, Vera dicecar 32 pertanyaan seputar komunikasi terakhir dengan Brigadir Yosua. Karena sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengklaim menemukan bukti rekaman elektronik dugaan ancaman pembunuhan yang diduga dari HP kekasih mendiang Brigadir Yosua. Dalam hal ini, satu unit handphone milik Vera juga turut disita polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Seputar komunikasi terakhir korban dengan si orang terdekat dia lah selain keluarga, jadi disitu diterangkan bagaimana komunikasi terakhir, apa saja yang dibicarakan terakhir disitu. Ini untuk sebagai petunjuk awal untuk membantu polisi dalam mengungkap, karena disitu yang terakhir berkomunikasi itu adalah pihak. Bang, apa benar ini terkait ada dugaan ancaman pembunuhan yang disampaikan, yang diceritakan oleh Brigadir Yosua kepada Mbak Vera dulu? Mungkin itu nanti penyidiklah nanti yang menyebutkan, tapi memang semua yang sudah dibicarakan sama oleh Brigadir Yosua terhadap si korban itu sudah disampaikan di atas. Tadi ada yang disita juga nggak, barang-barang dari Mbak Vera? Oh iya, tadi disita itu alat komunikasi dia, satu buah handphone itu di laboratorium untuk dipiksa apa isinya, apa yang terkait dengan perhubungan alam kekara itu. Pendalaman, karena kan ini kan ada berita si Mbak Sior nih, makanya dipanggil kembali, karena kan ini Mbak Vera belum bisa menceritakan, memflashback kembali. Artinya, manusia itu kan punya keterbatasan dan daya ingat. Nah, penyidik berusaha bagaimana bisa memflashback kembali. Hasilnya nanti akan diinformasikan berdasarkan proses penyidikannya. Kepergiaan mendiang Brigadir Yosua Huta Barat tak hanya meninggalkan duka kepada keluarga, tetapi juga dirasakan oleh kekasihnya Vera Simancuntag. Pasangan yang sudah menjalin hubungan selama 8 tahun itu, berencana menikah setelah Brigadir Yosua lulus perwira. Selama bertugas di Jakarta, Vera mengatakan almarhum Yosua mengaku sebagai ajudan Irjen Verdi Sambu. Awal mula kenalnya? Ya, tetap muka. Tetap muka ya Mbak ya. Akaknya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir Yosua? Ya, rencana. Kapan itu Mbak? 7 bulan. Kak, kalau mau mengetahui apa sih yang mau Mbak terkaitan? Karena dia penyayang, terus dia bayi. Selama ini ada nggak kerasan atau apa yang Mbak rasakan? Nggak ada ya? Sifat kerasnya atau bagaimana? Tertutup nggak orangnya? Kalau sama Mbak? Nggak. Nggak tertutup ya? Nggak ya? Kak, selama botol, nggak ada yang amat ke sana kan? Pernah. Berapa pagi, Kak? Pernah, tapi saya nggak ke sana. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.